Baik pemirsa dalam menanggapi beberapa aneka jajanan takjil yang dijual di jalanan, pemerintah kota Pekalongan melalui dinas kesehatan, belum lama ini telah melakukan sidak takjil di berbagai macam tempat di kota Pekalongan. Berikut informasi selengkapnya. Dalam menanggapi beberapa aneka jajanan takjil yang dijual di jalanan, pemerintah kota Pekalongan melalui dinas kesehatan, belum lama ini telah melakukan sidak takjil di berbagai macam tempat di kota Pekalongan. Sub Koordinator Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Maisaroh, menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sejak 27 hingga 30 Maret 2023 atau awal puasa Ramadan telah melakukan pengawasan peredaran makanan dan jajanan. Sidak dilakukan oleh tim gabungan dari petugas sanitarian masing-masing puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pekalongan. Maisaroh menyebutkan, untuk tahun 2023 ini, Sidak Takjil menyasar 200 sampel yang dijual di empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan untuk kemudian diuji kandungan bahan makanannya. Ada pun makanan yang diuji adalah makanan-makanan yang dicurigai mengandung bahan-bahan kimiawi berbahaya seperti pada tahu, bakso, sembolan, siomai, mie. Di beberapa waktu yang lalu, di akhir bulan Maret 2023, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan keamanan makanan jajanan. Makanan jajanan yang itu sebetulnya kita lakukan secara rutin setiap tahun dengan sasarannya bervariasi. Kalau kemarin bulan Maret, kita sasarannya adalah pedagang jajanan atau penjual takjil di awal bulan Romantun itu. Selain itu kita juga menyasar di pedagang di pasar, makanan jajanan yang di pasar, kemudian di sekolah-sekolah, kemudian juga di masyarakat secara umum, di sentral jajanan dan lain sebagainya. Terima kasih.